mengingatkan si empu empu jangan jangan ikut ikutan untuk merusak laut nah sejak saat itu mas pertemuan itu si empu ahmad gurusak kayak bagus, cerita unik tentang mustika mustika? ada mas, ada lagi ini kalau direkam, tapi santai ya kalau cerita mustika unik itu banyak sih, tak cerita no mungkin ini mustika legenda yang mungkin baru-baru ini mas, tak publish itu mungkin tak cerita no ya mustikanya sambil makan kuacir apa ya mustikanya udah di instagram udah tak share di instagram mas jenengnya mustika eee ruby segorokidul nah itu, pamore lintang areng jadi mustika itu termasuk koleksiku yang paling bagus walaupun itu bukan penarikan langsung aku mas, tapi itu diberi guruku guruku jenengnya empu ahmad wangi sokokono lo, sokomuryong lo aku ini pas penyerahan mustikaku ya aku dikekei wajangan tata cara, kemudian juga eee cerita ni, kenapa kok iso empu ahmad itu bisa dapet mustika tersebut ngunul lo jadi ceritanya ini, tak singkat wangi ya jadi empu ahmad itu disik atau dulunya itu seorang nelayan mas di daerah pesisir selatan gue mungkin sekitar 1980 beliau ini melaut dapet ikan yang banyak ya untuk menyambung hidup itu disitu nah, beliau itu ke laute itu mesti sendirian mas kemudian pas saat itu di luar dugaan beberapa jam itu beliau perlayar, kemudian empu ahmad itu koyok dipandu seseorang begitu, ada kekuatan gaib sih gak ketok kemudian arus laut itu tiba-tiba membawa beliau itu ke arah yang berbeda daripada yang diinginkan ngontrol mas kemudian mencoba untuk menantang arusnya yang harusnya mungkin ke selatan dia malah ke arah sebaliknya dan lain sebagainya ngontrol nah, beliau itu katanya terkejut ya, ada sosok mahluk perempuan ya, cantik tapi badan ini ular mas begitu jadi, kemudian beliau ini takut, kemudian penasaran terus diajaklah ngobrol disitu mungkin awal-awalnya ngobrol lagi ya, aku adalah seorang penguasa salah satu penguasa laut selatan katanya ya, kita tahulah kalau di laut selatan penguasanya bukan nyerorok idul aja mas ada banyak begitu karena, Bu Ahmad ini kagum ya, kagum melihat sosok semacam itu ya, kemudian bertanya nih kuno kenapa? jenengkan membawa saya kesini begitu jadi ini si penguasa yang mau aku kepingin ngomong kemudian bercerita lah disitu mas ngomong mengenai masalah keadaan laut kemudian ngomong masalah menungso atau manusia itu banyak sekali merusak lautan, ekosistem laut kemudian limbah polusi dan lain sebagainya ini yang membuat kegelisahan ya, di mahluk goib katanya begitu ya, kemudian mengingatkan si empu empu jenengan jangan ikut-ikutan ya, untuk merusak laut begitu, nah sejak saat itu mas pertemuan itu si empu Ahmad guru saya ini berubah untuk peduli berubah untuk peduli untuk memberikan mojangan kepada teman-temannya dulu kemudian peduli kepada alam ada gerakan untuk jangan membuang sampah di lautan dan sebagainya begitu, disitu mulai melestarikan budaya-budaya juga, termasuk penempaan pusaka mas makanya disitu disebut dengan empu ya, empu Ahmad ini seorang guru saya di Muria nah, sosok ini mas ya, itu disebut dengan Nyai Sekar Kidul yang penguasa laut selatan itu begitu cerita singkatnya si Nyai Sekar Kidul itu mengikuti si empu Ahmad itu melalui media mustika begitu ceritanya gitu jadi mustika itu dibawa empu Ahmad setelah dia berhasil mewujudkan melestarikan budaya dan lain sebagainya agar alam semesta itu seimbang itu yang dilakukan empu Ahmad ya, kemudian singkat cerita lagi saya kan akhirnya berguru kepada empu Ahmad mas cerita ini gitu loh saya kan suka terhadap keris ya kan, terhadap pusaka datanglah saya ke empu Ahmad itu udah 1980 kejadiannya udah saya datang perkiraan ya 2012-an saya datang ke beliau jadi murid tolong jenengan ajari cara bikin keris saya ingin melihat jenengan keris-keris itu dibikin seperti apa itu yang saya apa itu namanya yang saya pelajari mas nah setelah belajar disitu tahun 2015 tahu kalau saya itu melestarikan budaya termasuk perimbun ya mas ya peton, pusaka dan lain sebagainya empu Ahmad menyerahkan mustikanya kepada saya nah itu yang terjadi makalah sekarang mustika itu ada di tempat saya begitu karena ada kecocokan tadi mustika itu akan mengikuti seseorang yang punya tanggung jawab besar ya jadi orang yang memiliki mustika ini harus bersedia untuk memikul tanggung jawab besar nah tanggung jawab saya adalah nguri-nguri budaya kemudian menjelaskan suatu hal-hal yang menjadi wawasan baru kepada banyak orang ngotong lo mas ini ceritanya ngonong semacam itu monggo ada pertanyaan lain gak ngepok-ngotong sampean ngepok ngepok kalau pamor mustikanya ini tuh pribun pribun sama kucit mustikanya nama pamor ya pamornya lintang areng itu mustika level legenda mas termasuk salah satu mustika level legenda gitu ini kayak berarti tanggung ya iya nah ini kan mustika level legenda kenapa kok deserting media sosial aja dengan ya padahal sih tak ngomong nondik mau bahwa siapapun boleh mengikuti oh mengikuti mempunyai mustika ini asalkan tadi mau komitmen mas punya tanggung jawab untuk setidaknya melestarikan alam semesta alam semesta itu banyak budaya ya kemudian tradisi kemudian perilaku dan lain sebagainya begitu loh jadi kalau misalnya video ini tayang kemudian banyak yang tanya itu kalau saya mau memiliknya gimana syaratnya tadi mau komitmen mengikuti arahan agar menjadi orang yang mampu melestarikan alam dan juga itu bertanggung jawab memikul tanggung jawab seperti itu mas gitu ya semacam itu semacam itu ada lagi namun beton kalau itu manfaatnya energi yang terpancarkan ini kan apa namanya kewibawaan seorang raja mas oh ibaratnya kodamnya termasuk salah satu penguasa laut selatan gitu kan jadi itu yang menjadi pembedanya karena mustika level genda ini kalau dibandingkan dengan mustika level raja lainnya ya mungkin kecil banget yang level rajanya gitu level genda itu level yang paling tinggi yang saya miliki kenapa saya mengatakan legenda ini sejak tahun 1980 ditemukan gitu mas mas gitu ya iya 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 iya